Halo sahabat landcraft di dimanapun kalian berada semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya dan pastinya selalu bahagia pada kesempatan ini kita akan belajar untuk macam-macam gaya bonsai atau style bonsai yang pastinya untuk pemula ini adalah sangat bermanfaat ya untuk mengenal berbagai macam gaya bonsai yang sekarang sedang trend oke kita simak ya untuk gaya-gaya bonsai tetap di channel plancraft di macam-macam gaya bonsai atau style bonsai seperti yang kita tahu ya selama bertahun-tahun banyak style bonsai atau gaya bonsai untuk mengklasifikasikan pohon bonsai telah meningkat sangat mirip dengan keadaan di alam gaya ini terbuka untuk interpretasi pribadi dan kreativitas yang berarti bahwa pohon tidak perlu untuk menyelesaikan diri dengan bentuk apapun namun gaya penting untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang bentuk dan harus menjadi pedoman untuk berhasil membentuk pohon miniatur seperti itu kan sahabat plancraft sekarang kita lihat ya untuk gaya-gaya yang sedang trend ya gaya-gaya trend di tahun 2021 ini untuk gaya bonsai yang pertama yaitu bonsai gaya broom bonsai gaya broom atau sapu cocok untuk jenis pohon yang mengambang ke atas perjabangan yang banyak batangnya yang lurus dan tegak dan tidak melanjutkan ke puncak pohon nah perjabang ke segala arah di sekitar sepertiga ketinggian pohon cabang dan daun membentuk mahkota berbentuk bola seperti yang sahabat plancraft dilihat ya yang juga membentuk tampilan yang menakjubkan selama bulan-bulan musim dingin nah itu adalah untuk gaya broom atau sapu yang kedua cokan style pernah denger gak untuk cokan style ternyata cokan style adalah bonsai gaya formal upright artinya tegak formal bentuk bonsai yang sangat umum pada yang kita lihat gaya ini sering terjadi di alam memang terutama ketika pohon terkena banyak cahaya dan tidak menghadapi masalah persaingan dengan pohon lain untuk gaya ini tampilan meruncing ke atas dari pertumbuhan batang tegak sehingga harus jelas terlihat oleh karena batang harus lebih besar di bagian bawah dan harus tumbuh semakin ke atas semakin kecil pastinya pada sekitar seperempat dari total panjang batang percabangan harus dimulai pohon harus dibentuk oleh satu cabang utama percabangan seharusnya tidak mengisi seluruh ketinggian pohon ini adalah untuk gaya formal upright atau tegak formal gaya bonsai yang ketiga yaitu mayogi style atau gaya bonsai informal upright gaya bonsai informal upright atau tegak informal juga umum di alam ya dan dalam seni bonsai gaya ini juga umum batangnya tumbuh tegak kira-kira dalam bentuk huruf S dan di setiap lekukan percabangan terjadi seperti yang kita lihat ya untuk gaya informal upright ini atau tegak informal di setiap lekukan percabangan akan terbentuk dan bentuk batang yang meruncing harus terlihat jelas dengan pangkal batang lebih besar dan semakin ke atas semakin kecil inilah untuk gaya bonsai informal upright atau tegak informal gaya bonsai sakan pernah denger kan untuk sakan nah untuk gaya bonsai sakan atau bonsai gaya slanting nah kalau slanting ini sudah pasti ya teman-teman bahan crafty sering mendengar ini adalah gaya bonsai sebagai akibat dari angin yang bertiup dalam satu arah yang dominan atau ketika pohon tumbuh dalam bayangan dan harus mengbungkuk ke arah matahari pohon akan miring ke satu arah dalam seni bonsai gaya miring harus tumbuh dengan relatif sudut sekitar 60-80 derajat terhadap tanah jadi jangan terlalu miring ya 60-80 derajat akar bergembang dengan baik di satu sisi untuk menjaga pohon tetap tegak di sisi ke arah mana pohon itu bersandar akan jelas tidak bergembang dengan baik cabang pertama tumbuh berlawanan dan arah kemiringan pohon dalam rangka menciptakan rasa kesimbangan visual batangnya bisa sedikit menekuk atau benar-benar lurus tapi masih lebih tebal di bagian bawah daripada di atas nah ini untuk pun sih gaya selanting saya rasa dari pengertian yang tadi dan juga contoh-contohnya bisa mudah untuk dipahami kita masuk ke nomor 5 yaitu gengai atau bonsai gaya kesket gampang ya karena sudah paham untuk kesket itu seperti apa ya benar gaya kesket lebih kita kenal dengan gaya air terjun kalau di alam liar terkadang ditemukan pohon yang hidup di atas tebing curam yang tumbuh menekuk ke bawah sebagai akibat dari beberapa faktor bisa seperti runtuhan batu tebing faktor-faktor ini menyebabkan pohon tumbuh ke bawah dalam seni bonsai mungkin akan sulit untuk mempertahankan pohon tumbuh ke bawah karena arah pertumbuhannya menentang kecenderungan alami pohon untuk tumbuh tegak bonsai gaya ini ditanam dalam pot tinggi pertumbuhan pohon harus tegak untuk bendangan kecil tapi kemudian menekuk ke bawah mahkota pohon yang biasanya tumbuh menjulur hingga ke dasar pot tetapi cabang-cabang berikutnya dibuat dengan alternatif kiri dan kanan pada kurva terluar dari sebuah batang berbentuk S percabangannya harus tumbuh horizontal untuk menjaga kesimpangan pohon yang selanjutnya selanjutnya yaitu hankeng ngai artinya bonsai gaya semi keskid pastinya seperti gambar yang sudah ditampilkan untuk semi keskid seperti gaya keskid pada umumnya ditemukan di alam di tebing dan di tepi sungai atau danau batangnya tumbuh tegak untuk jarak pendek dan kemudian membungkuk ke bawah atau ke samping berbeda dengan gaya keskid batang semi keskid tidak akan tumbuh ke mahkota biasanya di atas tepi pot sementara percabangan terjadi di bawah pot selamat menikmati selamat menikmati